Assalamu'alaikum Bang Ahmad Kasihanuddin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa dari Perjalanan jauh Non jauh disana Sudah sampai di rumah Ya tadi Bang Ersu Bang Ersu tadi sudah menjelaskan banyak Seputar soal seberapa Sebetulnya realistisnya Wajah Nantika Berwode ini dari sisi Opini dan dari sisi Real politik Serta kemungkinan-kemungkinan Perselasi realita politik Yang terjadi dan kita mendapat Satu kesimpulan bahwa ini Dinamis ya, tidak statis Selalu berkembang mengikuti keadaan Dan kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi itu pasti Menjadi sebuah penisayaan Nah bagaimana Anda melihat ini Dalam konteks hukum dan politik Serta keterkaitan keduanya Wajah Nantika Berwode ini Apa sebenarnya poin prusial dari wajah ini Siapa yang paling diuntungkan Dari wajah ini? Silahkan Yang pertama kita coba Tinjau dari aspek Dari aspek hukum Tentu dari sisi hukum dasarnya Karena ini bicara tentang Kekuasaan presiden Dan di seluruh dunia Kekuasaan presiden itu Tidak diatur melalui undang-undang Tapi pasti diatur melalui undang-undang dasar Atau yang kita kenal dengan istilah Konstitusi Itu yang pertama Dan di konstitusi kita Memang di keteguan paksa-paksa itu Presiden memang dipatasi Dia hanya bisa dipilih selama Dua periode saja Berbeda pada Sebelum diaman dengan sebelumnya Presiden itu bisa dipilih kembali Nah redaksi dipilih kembali itu Tidak ada batasan Apakah satu, dua, tiga, empat Dan itu pula yang kemudian Diadopsi oleh Rezim Soeharto Sehingga bisa berkuasa Sampai 32 tahun Nah yang kedua Dari sisi Apakah mungkin Batasan-batasan limitasi Periode jabatan itu Bersifat kaku Atau terbuka Untuk di Terbuka untuk ditambah Masa periode jabatannya Bukan hanya tiga periode Bahkan Sampai seumur hidup misalnya Nah Di dalam teori konstitusi Itu ada dua teori konstitusi Yang pertama Ada konstitusi yang dirancang Secara Rigid Secara kaku Yang kedua dirancang Secara fleksibel Meskipun dua-dua teori ini Tidak secara Penuh diterapkan dalam Merancang satu undang-undang Dasar ruang negara Tapi Nyaris tidak ada Satupun konstitusi di dunia ini Yang tidak bisa diubah Semua konstitusi di dunia itu Diberi Satu ketentuan pasal Yang memungkinkan Konstitusi itu sendiri Diubah Melalui kewenangan Yang ada di dalam Konstitusi itu sendiri Nah sekaligus Pernyataan yang saya Sampaikan ini Untuk menegaskan bahwa Apa yang dimaksud dengan UD45 harga mati Misalkan Atau Pancasila harga mati Misalkan Atau NKRI harga mati Misalkan Itu Sebenarnya adalah Jargon-jargon kosong Tanpa isi Karena di Konstitusi itu sendiri Di ketentuan pasal tiga Memang diberikan Wenang untuk melakukan Perubahan Atau Amandemen konstitusi Dari kewenangan yang ada Pada lembaga Yang dahulu disebut Lembaga tertinggi Yang sekarang sebagai Lembaga saja Lembaga tinggi Majelis permusyawaratan Nah MPR itu punya Uwana Selain rutinitasnya Setiap lima tahun sekali Melantik presiden Atau ada kondisi tertentu Presiden dimasurkan MPR baru bekerja Nah pekerjaan MPR Yang paling kursial Diantaranya adalah Melakukan amandemen Atau merubah konstitusi Nah amandemen ini Juga bisa Merubah sebagian Merubah total Atau mengembalikan Pada konstitusi awal Makanya saya juga Agak khawatir Kawan-kawan yang mengajak Kita untuk kembali Ke UUD 45 Itu kan berarti Mekanisme tidak ada Jalan lain Kecuali amandemen Dan dimana Isi amandemen itu Kembali kepada UUD 45 Dan ketika Isi amandemen UUD 45 itu Kembali ke konstitusi awal Berarti Tidak ada lagi Limitasi jabatan presiden Sehingga tidak cukup 20 UUD Maka saya khawatir Narasi kawan-kawan Yang mengajak kembali Ke UUD 45 itu Dimakan sama grupnya Jokowi dan kawan-kawan Sehingga dia mengatakan Loh saya Hanya mengikuti Keinginan kawan-kawan Yang ingin kembali Ke UUD 45 Dan sesuai ketentukan UUD yang asal Yang 45 itu Memang presiden Bisa dipilih kembali Tidak ada batasannya Ini dari sisi Kemungkinan Konstitusi itu sendiri Merubah konstitusi Dan itu Semua negara ada Dan Banyak negara juga Sudah melakukan Perubahan-perubahan Baik yang sifatnya Memang Sangat sustantif Atau hal-hal Yang sifatnya Tidak terlalu sustantif Di kita Di reformasi kita Itu kan memang Ada perubahan-perubahan Yang sangat Substantif Di antaranya adalah Penguatan Kewenangan Lembaga-lembaga Tinggi negara Dan Penguatan Pemisahan Kekuasaan negara Di antaranya Eksekutif Legislatif Kalau dulu kan Semua ada Di eksekutif Semua ada Di kewenangan presiden Nah itu Kita coba Kita pisah-pisahkan Kita bagi-bagi Kemudian ada Mahkamah Konstitusi Sebagai pihak yang mengadili Kalau ada Sekretar Lembaga Tinggi Negara Begitu Dan juga muncul Berbagai Peranata-peranata Seperti Komisi Judisial Dan sebagainya Itu dalam rangka Tadi Sultansinya itu Dalam rangka Untuk memisahkan Kekuasaan Kenapa? Karena ada Satu Pemahaman Bahwa kekuasaan Yang tidak dipisahkan Atau tidak dikontrol Atau tidak dibagi Secara rigid Itu akan cenderung Disalahgunakan Kenapa? Itu akan Terkait pada Absolutitas kekuasaan Dan kekuasaan yang Absolut itu Sudah pasti disalahgunakan Nah Jadi Saya kira Dari sisi bahwa Jabatan presiden itu Akan Dijadikan tiga Periode Menurut saya Biasa saja Karena secara konstitusi Dimungkinkan Nah persoalannya Bagaimana mekanisme peluang Apakah konstitusi mungkin Dirubah Dengan konstelasi politik Yang ada Sangat berpeluang Sekali Karena MPR itu kan Gabungan dari partai Dan kekuasaan DPR Sekarang kan Semua fraksi Ada di Ada di Kewenangan Ada berada di Koalisi istana Kalau PKS tidak Itu tidak mengganggu Pada proses Amandaman konstitusi Karena dua per tiga Kekuasaan Legislatif itu Cukup untuk bersatu Di MR Untuk melakukan Perubahan Atau amandaman konstitusi Yang agak sulit Itu sebenarnya Bukan Mengkondisikan Parlemen Tapi Mengkondisikan Opini publik Mengkondisikan Orang-orang seperti Bang Haris Bono Arief ini Yang susah Karena orang-orang Seperti Bang Haris Bono Arief ini Yang gak Gak bisa ditawar Kalau DPR mah Gampang Diajak kumpul Sebelas fraksi Selesai Nah Ini yang saya kira Peran penting kita Sebagai bagian dari Civil society Untuk mengkontrolnya Karena kita gak bisa Menyerahkan Apa namanya Kepentingan kita Kepada wakil kita Yang ada di DPR Sementara wakil kita Berulang kali Justru Tidak sejalan Dengan apa yang Menjadi aspirasi kita Selanjutnya Secara politik juga Memang Ada Ada persoalan Begini ya Presiden kita ini Memang Sering menyatakan Hal yang Berseberangan Dengan apa yang dilakukan Maka Kalau saya menggunakan Istilah Dalam Ustolahul hadis ya Ini kalau perawi Model begini itu Sudah terpola Sudah gak dipedulikan lagi Omongannya Orang-orang dusta Seperti ini Mau meriwayatkan Apapun Tidak diterima Karena di dalam Ustolahul hadis itu Sebelum bicara tentang Pernyataannya adalah Bicara tentang Otoritasnya Apakah orang ini Orang yang adil Orang ini Orang yang dobit Itu dalam hadis Kalau dalam politik Apakah orang ini Adil Terpercaya Atau ini sering Berdusta Kalau dalam hadis Sekali berdusta saja Semua pernyatanya Tertolah Kalau Presiden Jokowi Ya 61 atau 66 janji Sudah banyak diingkari Jadi Apa yang disampaikan Saya kira cukup Untuk sebagai Kembang-kembang Politik saja Tidak perlu Diakini Saya khawatir Saya khawatir Kalau menyakini Apa yang disampaikan Pak Jokowi Cak Selamat Akan kecewa Nah Kemudian Apakah yang menjadi Melatar belakang Ya memang Pak Jokowi harus Mengatakan itu Itu untuk menunjukkan Bahwa dirinya Tidak punya Sahwat terhadap Kekuasaan Tidak punya sahwat Terhadap Tiga perudi Dan itu Biasa saja Kemudian Kemudian Ini misalkan Adana Rasul Ya Dorong saja lah Jokowi Apa namanya Bikinlah LSM-LSM baru Kemudian menyatakan Rakyat menginginkannya Nah Mudah kan gampang saja Berpidatur Ya karena Rakyat menghendaki Saya mau bilang apa Ya bismillah Saya ikutilah Genda Rakyat Tiga perudi Selesai juga Itu hubungan yang pertama Jadi hal-hal Yang seperti itu Saya kira Menjadi Kembang-kembang Politik Yang cukup Untuk kita Jadikan Ya catatan Tentu yang paling Penting itu adalah Aksi hukumnya Yang paling penting Untuk kita cek Itu adalah Pertama Adakah atau tidakkah Agenda Amandemen Konstitusi Kalau sampai Pemilu 2024 Tidak ada Agenda Amandemen Konstitusi Berarti selesai Memang gak ada Ini wacah ini Memang putus Karena Untuk tiga perudi Jepat itu Tidak mungkin tidak Kecuali ada Amandemen Konstitusi Tidak cukup dengan Amandemen Undang-Undang Pemilu Tidak bisa Karena memang Dasar Daripada Jabatan Presiden Itu adalah Konstitusi Sebagaimana diatur Di pasal tujuh Undang-Undang Dasar 1945 Memang Presiden Punya Awonang Dua perudi Jabatan Nah Nah Ada pun Konstitusi Katakanlah Tanpa Merubah Itu Ini kita Bicara Tentang Kalkulasi Saya kira Sulit Untuk Menambah Tiga perudi Jabatan Tetapi Kalau kita Bicara Tentang Konstitusi Siapa Calon-calon Katakanlah Ini tidak Terjadi Tiga perudi Berarti Otomatis Kan Pak Jogowi Lengser Gak mungkin Bisa nyalon lagi Karena Dua perudi Nah Memang Apa yang Saya masih ingat Apa yang disampaikan Bang Refli Itu Dia hanya Bicara tentang Kalkulasi Tentang Porsi Presiden Tresel Dengan Asumsi Presiden Tresel Kan 20% Katakanlah Ada 100% Ada yang Terpecah-pecah Ada suara Yang gak Jelas Mungkin Terkumpul Beberapa Koalisi Paling Tidak Tiga Koalisi Yang Mengusung Tiga Capres 20 Jadi Itu Kalkulasi Menurut Logika Tetapi Saya Setuju Dengan Apa yang Sampaikan Bang Hirs Beno Arif Tadi Kita Sekarang Jangan Sampai Hanya Khawatir Melawan Kotak Kosong Saya Justru Khawatir Kalau Kita Melawan Kelinci Percobaan Atau Tadi Orang Yang Memang Dicalon Hanya Sekedar Untuk Genep-genepi Proses Politik Seolah Politiknya Ada Dua Pilihan Yang Satu Sudah Berkampanye Seperti Di Solo Anggap Saja Apa yang Dialami Gibran Lawan Kotak Kosong Cuman Menjadi Legitimate Karena Memang Bukan Kotak Kosong Memang Ada Calon Secara De facto Itu Lawan Kotak Kosong Tapi Secara Dejure Gibran Ada Lawannya Saya Justru Yang Khawatir Adalah Di Dalam Kontestasi Politik Ini Kedepan Yang Terjadi Begitu Sudah Ada Desain Dari Oligarki Siapa Dimenangkan Sementara Calon Calon Lain Sudah Didesain Oligarki Sekadar Untuk Penyemangat Penggembira Bahkan Mereka Bisa Dibayar Untuk Posisi Itu Dan Saya Mendengar Tapi Tidak Pernah Mengetahui Langsung Mendengar Ada Calon Calon Yang Memang Dipasang Sekadar Untuk Cumbi Kalau Kita Orang Jawa Sekadar Untuk Peramai Agar Tidak Terkesan Sendirian Dan Dalam Kalkulasi Politik Calon Pesaing Sudah Pasti Kalah Sudah Pasti Keok Dia Tidak Perlu Ihtiar Kampanye Yang Penting Dia Terdaftar Di KPU Sebagai Salah Pasangan Calon Begitu Selamat Pengantar Saya Jadi Menurut Anda Bang Ahmad Kosenuddin Wacana Ini Sebetulnya Lebih Bernuansa Hukum Terkait Dengan Amandemen Undang Sampah Pema Atau Bernuansa Politik Terkait Dengan Kepentingan Kontestasi 2024 Selamat Yang harus Diperhatikan Isu utama Yang harus kita Beri bobot Paling besar Itu isu Politiknya Jangan Hukumnya Amendemen Itu gampang Saja Kalau Sepakat Ada Politik Sudah Dapat Diperoleh Dari Partai-partai Oligarki Tadi Saya Hanya Bicara Bahwa Kalau Tidak ada Amendemen Bolehlah Isu ini Kita Anggap Angin Lalu Tapi Kalau Ada Amendemen Itulah Tanda Bahwa Isu ini Akan Diadopsi Sebab Kalau Tidak Ada Amendemen Tidak Mungkin Terjadi Penambahan Periode Jabatan Dan Yang Bersama Dengan Isu Amendemen Itu Saya Khawatir Ada Isu Boncengan Karena Ketika Melakukan Amendemen Agak Rugi Kalau Amendemen Hanya Mengumpulkan MPR Sidang Bersama Dengan FDPR Itu Hanya Untuk Mengamendemen Masalah Jabatan Bisa Jadi Ditambah Hal Yang Lain Dan Dulu Yang Pernah Saya Ingatkan Kepada Pudik Khawatirnya Adalah Gerakan PKI Yang Dahulu Pernah Melakukan Judisial Review Terhadap TAP MPRS Nomor 25 Tidak Berhasil Di MK Karena TAP MPRS Bukanlah Objek Yang Bisa Dijadikan Kewonangan MK Untuk Melakukan Judisial Review Salah Satu Cara Yang Mungkin Secara Konstitusional Untuk Menghilangkan Larangan Terhadap PKI Adalah Mengeluarkan TAP MPR Baru Untuk Mencabut TAP MPRS Itu Nah Saya Khawatir Juga Ada agenda Agenda Terselubung Kalau Memang Nantinya Ada Agenda Sidang Umum MPR Dalam Rangka Melakukan Amendemen Konstitus Nah Untuk Konstelasi Politiknya Yang Sulit Itu Sekarang Itu Sebenarnya Saya Ulangin Lagi Adalah Untuk Mengkondisikan Dukungan Publik Terhadap Wacana Itu Kalau Partai Politik Saya Bisa Katakan Itu Selesailah Kongko Barang-barang Dengan Pimpinan 11 Partai Selesai Yang Sulit Itu Adalah Bagaimana Semua Bekerja Untuk Mengkondisikan Opini Publik Karena Begini Mereka Juga Paham Legitimasi Politik Di DPR MPR Tidak Akan Bisa Diekskusi Kalau Tidak Ada Legitimasi Publik Dan Mereka Juga Tidak Mau Atau Tidak Berani Membuat Satu Keputusan Yang Bertentangan Dengan Apa Yang Beredar Di Tengah Tengah Publik Maka Mereka Berusaha Mendapat Legitimasi Publik Di Antaranya Sewa Lembaga Survei Seolah Ada Aspirasi Ada Survei Ini Itu Padahal Itu Ganda Mereka Semua Tetapi Kalau Kita Mengimbanginya Dengan Berbagai Opini Yang Pada Pokoknya Ingin Mendelegitimasi Apa yang Menjadi Hasrat Sahwat Kekuasaan Itu Saya Kira Mereka Juga Berpikir Ulang Sampai Pada Titik Tertentu Kalau Sahwat Politik Itu Sudah Kebelet Ya Tidak Ada Lagi Rasa Rasa Yang Lain Pokoknya Apapun Ya Harus Dilakukan Ini Sama Seperti Kasus Meludok Mengambil Alih Demokrat Saya Kira Kalau Orang Tidak Kebelet Itu Tidak Ada Yang Bisa Ngambil Kayak Gitu Dan Saya Berulang Kali Katakan Itu Desain Istana Desain Kekuasaan Bukan Desainnya Bidok Begitu Ya Bagaimana Anda melihat Misalnya Bahwa Sekarang Ini kan Persoalan Yang Berkaitan Dengan Amandemen Termasuk Prahara Demokrat Itu kan Bukan Melulu Persoalan Keperbiaan Terhadap Salah Satu Pihak Tetapi Ini Adalah Sebuah Realitas Yang Berkaitan Dengan Kepentingan Untuk Bisa Merealisasikan Idealitas Dan Nilai-nilai Demokrasi Terutama Kalau kita melihat Misalnya Real Keberadaan Wacana Dan Persoalan Apapun Hukum Maupun Politik Yang Bergembang Dalam Bingkai Sistem Demokrasi Yang ada Sekarang Anda Melihatnya Seperti Apa Ya Saya Ingin Koreksi Juga Secara Subtansial Demokrasi Itu memang Belum Atau tidak Pernah Bisa Diterapkan Karena Apa yang Dinarasikan Sebagai Pemerintahan Dari rakyat Oleh rakyat Untuk rakyat Atau Kedaulatan Di tangan Rakyat Itu Bisa Saya ketikan Sebagai Utopia Karena pada Di dalam Sistem Politik Demokrasi Itu Yang berdaulat Bukan rakyat Tapi Kapital Yang Direpresentasikan Oleh Oligarki Kita Bisa Cek Semua Produk Perundangan Apakah Semuanya Pro Kepada Rakyat Atau Oligarki Pada faktanya Kita temukan Kenyataan Bahwa Semua Produk Perundangan Itu Justru Untuk Melayani Oligarki Dalam Rangka Untuk Mengembangkan Kapital Mereka Dan Oligarki Membiayai Penguasa Agar Mereka Sampai Ketampu Kekuasaan Maka Dari Situ Ada Simbiosis Mutualisme Oligarki Yang Butuh Dukungan Kekuasaan Untuk Melanggengkan Bisnis Mereka Dan Melipat Gandakan Kapital Mereka Kekuasaan Yang Butuh Sumber Daya Kapital Untuk Memperoleh Legitimasi Rakyat Karena Suara Rakyat Tidak Murah Harus Dibeli Harus Ada Kampanye Harus Ada Kaos Harus Ada Uang Saksi Harus Ada Keliling Ada Dana Aspirasi Uang Kopi Uang Spanduk Dan Macam-macam Nah Apalagi Kalau Entitas Politik Dan Pengusaha Itu Menjadi Satu Kalau Bang Rizal Dia Justru Akan Merealisi Seluruh Kepentingan Bisnis Sesuai Dengan Otoritas Pribadinya Karena Dia Yang Menentukan Mana Kekuasaan Yang Perlu Dia Keluarkan Untuk Melanggengkan Bisnis Dia Nah Dari Sisi Material Begitu Memang Secara Prosedur Kita Juga Perlu Keres Cek Kembali Apakah Hasil-hasil Demokrasi Yang Ada Itu Secara Prosedural Memang Merpresentasikan Suara Rakyat Karena Pilpresnya Kemarin Itu Banyak Praduga Bahwa Itu Pilpres Turang Artinya Persoalan Demokrasi Saat Itu Bukan Hanya Persoalan Materialnya Bahwa Kedaulatan Rakyat Tidak Ditegakkan Dalam Proses Legislasi Dan Proses Penyelenggaran Bernegara Tetapi Dalam Proses Pemilihan Kepala Negara Pun Atau Proses Kepemimpinan Dalam Sebuah Negara Pun Ternyata Hanya Prosedural Juga Banyak Cacat Buktinya Begitu Banyak Proses Pemilu Kita Itu Yang Dibawa Ke Mahkamah Konstitusi Termasuk Pemilihan Presiden Di 2019 Dan Itu Justru Yang Sampai Hari Ini Banyak Menimbulkan Kesan Di Tengah Masyarakat Bahwa Kepemimpinan Pak Presiden Jokowi Sampai Hari Ini Dipahami Tidak Sah Karena Di Tengah Masyarakat Masyarakat Banyak Yang Menyakini Yang Memenangkan Pilpres 2019 Itu Adalah Pak Prabowo Terlepas Ini Benar Atau Tidak Tapi Ini Menunjukkan Ada Persoalan Pada Proses Prosedur Demokrasi Itu Sendiri Nah Yang Ketiga Saya Kira Kita Perlu Mencari Jalan Lain Jalan Lain Dalam Rangka Untuk Mencari Apa Si Problem Daripada Proses Politik Yang Ada Ini Apakah Ada Sistem Politik Yang Lain Yang Bisa Mengadopsi Satu Nilai Nilai Yang Dia Sifatnya Eternal Nilai Nilai Yang Sifatnya Transcendal Sehingga Tidak Ada Kepentingan Manusia Yang Bisa Merubah Nilai Nilai Itu Misalkan Yang Halal Jadi Haram Yang Haram Jadi Halal Sepanjang Nilai Nilai Itu Tidak Transcend Dan Tidak Berasal Dari Wahyu Kalau Bahasa Islam Maka Hukum Atau Produk Legislasi Itu Akan Mudah Untuk Dipengeruhi Oleh Para Pemain Para Cukong Dan Oligarki Karena Memang Kedaulatannya Sesungguhnya Yang Terjadi Adalah Kedaulatan Di Tangan Kapital Halal Haram Bisa Dia Beli Yang Kedua Kita Mencari Sistem Politik Yang Dia Bisa Merespresentasikan Kendak Rakyat Pada Hal-hal Yang Sifatnya Mubah Hal-hal Yang Sifatnya Boleh Penguasa Itu Lebih Memilih Apa Yang Dikendaki Sama Boleh Tetapi Ketika Rakyat Memilih Yang Lebih Maslah Baginya Itulah Yang Harus Diikuti Oleh Pemimpin Nah Ini 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 Adalah Sistem Yang Penting Juga Kita Cari Bagaimana Aspirasi Suara Rakyat Itu Benar-benar Didengar Sederhananya Beginilah Bikin Tol Itu Mubah Dalam Sarehat Dan Rakyat Juga Senang Tapi Kalau Rakyat Lebih Membutuhkan Jalan-jalan Untuk Pertanian Mereka Butuh Sekolah-sekolah Untuk Pendidikan Mereka Tentu Penguasa Tidak Boleh Tuli Dengan Tetap Bangun Jalan Tol Tapi Mengabaikan Hajat Yang Lebih Basic Kesehatan Layanan Publik Dan Lakin Ada Demokrasi Sultansial Di Amerika Pun Yang Berkuasa Adalah Kapital Walaupun Dia Kampion Demokrasi Berapa Banyak Penguasa Disana Tentu Juga Dengan Kekuatan Modal Kalau Trump Tidak Punya Modal Juga Dia Tidak Mungkin Jadi Presiden Dan Yang Sekarang Menang Memang Ketika Kapital Lawan Kapital Ada Suara Rakyat Menentukan Tapi Prinsipnya Kapital Kalau Tanpa Kapital Itu Adalah Kapital Yang Menguasai Partai Politik Karena Partai Politik Adalah Organ Yang Penting Untuk Mendudukan Kekuasaan Dia Adalah Sarana Paling Penting Yang Dijadikan Orang Untuk Sampai Pada Tampu Kekuasaan Cak Selamat Walaupun Cak Selamat Pinter Jujur Adil Mau Apapun Kalau Tidak Lewat Partai Politik Tidak Akan Bisa Menjadi Calon Presiden Nah Saya Kira Ini Yang Penting Perlu Juga Untuk Dibuka Satu Sistem Politik Yang Juga Tidak Menjadikan Partai Itu Sebagai Belenggu Untuk Rakyat Agar Rakyat Mendapatkan Pemimpin Yang Terbaik Apa Sihak Partai Untuk Menghalangi Rakyat Untuk Mendapatkan Pemimpin Yang Terbaik Kenapa Semua Pemimpin Yang Dipilih Oleh Rakyat Harus Lewat Partai Bahkan Yang Terakhir Kenapa Partai Menentukan Bahwa 20% Untuk Menyalonkan Sehingga Rakyat Rakyat Yang Biasa Yang Terbaik Tidak Bisa Ikut Dalam Kontestasi Ini Kan Sama Saja Semua Kebaikan Bagi Negeri Ini Dihalangi Dan Yang Menjadi Penghalang Bukan Partai Sesungguhnya Adalah Oligarki Karena Dibalik Partai Politik Ada Oligarki Dibalik Oligarki Itu Adalah Kapitalis Dan Sesungguhnya Demokrasi Itu Bebal Dengan Ciri Khasnya Segurus Begitu Cak Alam